hai selamat pagi bapak ibu ketemu lagi ya di channel miracle daryl n pun yang pagi ini jadi kebetulan kita akan mengadakan perjalanan ke Ciasem Subang selamat menyaksikan perjalanan kami jangan lupa ya tolong subscribe and like juga komen dong agar perjalanan kami akan lebih menyenangkan dan sampai di tujuan dengan selamat bismillahirrahmanirrahim ini kita ke posisi ada di Tanjakan MN The Ranch The Ranch yang kedua ya setelah daya lembang ya oh ini baru mau bikin The Ranch nah ini ada yang baru di jalan theater wisatan The Ranch yang kedua kita asa jalan di tol lancar yang bagus yang bagus itu jalanan pemandangannya kita yang gak tau mana perkebunan teh yang di Gracia ada pemandangan juga bagus untuk renang ya tempat renang eksklusif lah lebih bagus kita sudah memasukin perkebunan teh kawasan Ciater kawasan Ciater kawasan Ciater sekarang kiri kanan udah ramai pedagang kawasan Ciater dulu kalau aku lewat sini tuh jam 9 udah apa ya sekarang malam horor sekarang alhamdulillah pasti kalau malam rame penarangan pasti juga ada oh ada spot foto juga iya di atas buat di atas buat foto jadi Bukit Rindu untuk apa ini oh Bukit Rindu buat camping baru buka oh iya mungkin karena ada wisata ini ya terus akan ramai kiri kanan para pedagang kanan masih di daerah camping jadi malam di bawah camping yang camping turun ke bawahnya kita turun menuju Sari Ather dulu kita nggak nggak ini ya nggak fokus dengan kiri kanan kita dulu fokusnya dengan pekerjaan ternyata fokus di jual ternyata dari si Ather dari Sari Ather 500 meter 500 meter lagi si Asem iya ada yang menikah juga Mbak aduh di hari ini yang menikahnya sih Ada Senin Emang gak boleh kalo nikah hari Senin Biasanya gak rame kalo di hari Senin Dia itu pengen sepi Gak perlu rame Tapi kadang ada yang gini juga biar dari kantor bisa rombongan Iya Sari Ather Kita cuma lewat Sari Ather aja dulu ya Kita lewat Sari Ather aja Kebetulan kita waterproof Jadi percuma aja kita ke kita Yang baru lagi di Agastilu Yang Connor katanya Dewi Persik katanya Iya ini yang punya Dewi Persik Aku sama Mbak Ani udah mau kesini temen lupa Nah ini nih Di Castello Punya Dewi Persik Lumanya dekat lah ya Dekat Tiketnya Rp50.000 Rp50.000 Cuman jalan-jalannya capek sih kan Nate Enggak Cuman sampai sini doang tuh Tuh Cuman ini kok Dekat atas Tidak itu mah di atas posisinya Tuh Itu mah sejajar Dan cafe nya kali ya Cafe itu kan ke bawah tuh bisa ada Dan makanannya murah Maksudnya gak terlalu mahal dibanding Berarti diambilnya dia ke makanan ya Masuknya mahal Tapi makanannya yang mahal Iya Tapi lumayan lah kalo untuk jalan ke Akimah Iya lumayan buatlah harga sama Mbak Tapi gak kerasa Tapi gak kerasanya Lumayan gak boleh jalan ke Akimah Mbak Silahkan nih yang mau datang ke cafe nya Dewi Persik Di Castello Tapi kayaknya sih masih baru Jadi om masih oke Iya Mbak Wana-wana nya bagus Terus mencapai ke Jalan Cagak Ini aku dulu otrat nya sampai sini juga Mbak Isti Otrat apa? Eh Unilever Di Jalan Cagak ini Ini kita udah di Jalan Cagak Ada Tuguh Monas nya Tuguh Monas Bukan Tuguh Monas Eh Tuguh Monas Tuguh Monas ini ya Tuguh Monas bukan Monas Bukan Tuguh Monas Masih sama Jalan nya gak terlalu gede Oke Kita terakhir apa Mbak Istipak Naik motor ke sini Lupa ya Eh Itu yang waktu itu Oh yang gas Gas nya ya Yang gas kita ke sini Pakai motor Pakai motor Bukan ibu Sabrina Karena iya Besoknya Terus kita pakai motor ya Walau pakai motor Karena yang pertama itu Wajib harus Sedangkan kita gak bisa ngapa-ngapain Iya yang pertama pakai motor Terus yang terakhir Terus yang terakhir Pakai mobil Kita udah nyampe di kota Subang Tapi masih gak kerasa panas nya ya Belum Nanti siang Mbak Subang Ada bumi perkemahan Rangga Hulu Kalau bulu gak cepet ya Berarti kalau kita cepet Jatah waktunya main Banyak Banyak Tadi kan dia bilang Kalau peburu Lampir aja Sundarnya Oke Semoga keburu Pak Ep ya Makan di luar Oh iya Bener-bener Sama ibu Sabrina juga Sabrina ya Ibu Sabrina ya Iya betul Tempat makan kita dulu tuh enak loh Ya itu yang gas itu kan Iya waktu gas Ini kita baru nyampe di pasarnya ya Eh di rumah teknologi ya Jangan lupa kalau ada itu Si apa Kita beli kabel data Aku lupa gak bawa Jual Kalau mungkin belum jam 9 Jadi Toko-toko masih pada tutup Untuk kontor-kontor handphone Sabrina Sabrina dulu yang bilang ya Di belakang kantor Kayak gitu Kita kan dulu Waktu sama ibu Sabrina Kemana-mana Mbak Istri Ini nyasarnya ke Purwakarta luar biasa Yang diceritain semua pada bingung Dari Subang mau ke Bandung Nyasar ke Purwakarta Kok bisa Kak Diti ngerti lurusnya Iya Kok bisa aja Nggak tahu tak Google dah Nyasarkan Kita sampai ke Jalan Otista Ada Ada ini Biasanya nggak jauh Ada Nah ini mungkin Ada Ada Mungkin ya Bisa gak sih Itu depan tuh Ada Samsung Ada apa Kita berhenti disitu Nah ini Bisa ngayanya Ini jalan Ini kita udah Ke Jalan Silam Meri Silam Meri Silam Meri Iya Iya Itu ada yang nikah lagi Pak Em Silam Meri Bawah ini jalan tol Baik sih kita ketulusan Putarnya ya Waktu bersabrin ya Oh iya Nah ini jalan tolnya Jalan Jalan Wajar kalo nyasar Cuman gak tanggung-tanggung Nyasarnya gak tanggung-tanggung Ini kita dari Oh jangan kaki merendah ya Ma Ma'al jenah Oh tapi cicin didinya Oh jauh lumayan tuh Astagfirullahaladim Kita 15 menit berhenti berhenti dari tadi macet nunggunya ternyata ternyata kita akan diem lagi disini udah pemanokannya mbak ini ada kemacetan ini mantap udah kelihatan Pak ya pindinya depan itu apa pertigaan bukan si macetnya nunggunya Bisa jauh mah ternyata Yang bikin macetnya Kalau misalnya ada perbaikannya Emang macet di pertigaannya berarti Untuk pertigaan pemadukan anabu merah Tapi luar biasa macetnya bisa Ini kebayang panasnya Jalan begitu Orang dia begitu Melihat tuh Dia kepepet nanti dia ke kanan Kalau yang depan dia gak dikasih jalan Dia ke kanan Tapi ini kesini juga Ikuti aja deh Bisa yang terkena macet Tidak mau kembali turkan kereta Ini majunya Ternyata berhenti gak sih? Ternyata ada perbaikan jalan Oh dia mau belok kanan Memang Tau-tau dituturkan dia belok Ternyata ada perbaikan jalan Di pamanukan Persis Di RKF Padahal diperbaikin gak terlalu panjang Panjang Mas sampe sama tuh Pembuatan jalan beton Ini kayaknya ini ya Oh Pembuatan jalan beton Dinaikin Jalannya naik Masuk banjir wai kan? Oh ini tuh banjir Banggir Kalau jalan besar itu banjir mbak Kayak itu Kayak apa Ke khatek Terusnya dilulurkan terus Tinggi banget Ini tinggi banget Ada 10 Jalan bisa Rumah bisa kemasukan Iya Jadi banjirnya tinggal rumah Jalan mantep Mending mah jalan aman Itu sebenernya Susahnya Kita kalau tinggal di Kiri kanan jalan raya ya Kita akan semakin Semakin di bawah jalan Yang penjaga itu kan sama pak Ditinggikan tuh Yang mana Pager Iya pagar Dia dapat ditinggikan Karena kan Di bawah jalan kan Karena selalu diperbaikin Aku juga rumah teras Ditinggiin mbak Karena udah sering itu Kalau ini wai Jalan dinaikin Jadi aku naikin pagernya Lebih tinggi sekarang Kalau seandainya Apa jalan diperbaikin Aku udah di atas Masih aman Ini yang bikin kita Mancet Menunggu sampai 30 menit Ternyata ada perbaikan jalan Yang lumayan panjang Ditinggikan Ada ya 50 cm Ada Lumayan tingginya Karena mungkin disini Ini masih banjir Jadi warungnya akan tenggelam Tenggelam nanti mbak Tenggelam nanti mbak Jadi kalau jalan ditinggikan Kiri kanan jalan Berarti harus mengeluarkan budget Untuk Renovasi ya Keberikan jalannya dia Ke rumah Ini yang jalan disini juga udah tinggi banget Tenggelam nanti mbak Dia udah siap Belum tinggi banget Jalan Rancasari Pamanukan Subang Jalan Rancasari Pamanukan Subang Nah iya mas sebagian udah ditinggikan 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 Karena mungkin ini ya Karena banjir tadi ya Mereka meninggikan Karena banjir Terus Jalan ditinggikan Mereka akan banjir lagi Karena tidak ada drenase Harusnya dibenerin tuh Drenasenya 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 ya Yang kurang Drenasenya juga gak ada Emang kan Kiri kanannya Biasanya kalau jalan raya itu Biasanya Orang kita mah terlalu pintar Kita mah jalan dulu Kan kita mah jalan-jalan dulu Kan kita mah jalan-jalan dulu Berarti mah jalan-jalan aja dulu Perbaikannya cukup panjang banget Jadi sebisa sih kayaknya gak perlu lewat jalan sini ya Kalau gak penting banget Karena buka tutupnya itu lama Ini sampai sini Sampai sini Sampai jalan Ion Marta Sasmita Ya itulah Ion Marta Sasmita Ini nunggunya itu kita sampai 30 menit Jadi 30 menitan Jadi kalau yang buru-buru Kayaknya Mendingan menghindari Jalan ini sementara Ini si akannya tengah-tengah Tunggu kan Seperti kan Apa tadi Oh dia habis nyalip Tadi kayaknya Posisinya Ini macetnya Panjang banget Jadi kantri Mbak yang ngantri Iya Itu mobil tadi Rada ketengah Ketengah jadi kan Ngabokan Jadi ngabokan Antriannya panjang Karena perbaikannya juga Panjang Panjang Ini apa sih mainan ini Adong-odong Si odong-odong Ya ikut-ikutan Nambah macet Lumayan panjang banget ya Panjang Mbak Antriannya Berarti kita juga tadi panjang ya Tadi panjang Mbak Sampai sini Baru Kosong lagi Kita lanjut Semoga depan Tidak banyak ngacetan Kita udah nyampe Ciasem Itu ada Masjid Ciasem Masjid Jami Apa sih Suwada Suwada Ciasem Suwada Ciasem Ternyata Dari Bandung Sampai Ke Subang Ciasem Itu sekitar 5 jam Mungkin Karena tadi Kita kena macet Kali ya Kalau normal Mungkin 4 jam Sudah nyampe di Masih Masih Pamanukan sih ya Masih Pamanukan Masih Pamanukan Pamanukan Mungkin Masih Pamanukan Jumu Pamanukan Masih Pamanukan Nah kita kan masuk ke situ Kita nongkrong nih Di Indomaret sini nih Ya ya sawahnya udah kanan ya ini ya luas banget ternyata di Subang udah masih banyak pesawahan kita udah nyampe di Pagaden Jalan Kamarung ini udah pasarnya ya pasarnya Pasar Pagaden tetep masih lancar jaya mungkin karena masih pagi paginya disini jam setengah 10 loh tapi aktivitas di jalan masih kosong toko juga masih tutup mungkin disini jam 11 tapi yang jelas udara masih seger tadi aku pikir udah panas biasanya emang dulunya gak bisa gak bisa kayak Mbak Ponco bisa aja gak bisa sih aku juga sama aku juga pergaulannya banyak gak pada sebagai masa Indonesia kita ke kiri ke Pamanukan ya iya ke arah Pamanukan dulu kalau aku ke Indra Mayu lewat sini juga nih bisa kesana dan satu hotel ada yang horror depan rumah sakit itu apa ya Mbak Isti ya lupa aku di Indra Mayu kita ke arah Pamanukan Indra Mayu gak pernah minap di hotel gak ada teman paksa di saat itu aku Hananya gak dateng wah ya Allah jika waktu dimana ya sama Mbak Ponco satu hotel aku minta temenin Mbak Ponco nya lagi sibuk aku lupa aku takutnya aku di lobby sampai jam 1 malu minta itu ngobrol seri pegawainya ada yang perempuan tidur lagi tidur saya bangunin gak bisa bangun bu saya sendiri iya ini gak dateng Tia padanya masuk kamar ramai ini dari semua luar kota yang paling akutin aku takutin cuma satu di Indra Mayu sebenarnya karena ya itu banyak hal-hal yang aku sama Lilis di Sukabumi gue malam lagi disana tadi gangguin ya Allah malam pertama Lilis yang diganggu bukan hal yang goib sih aku mah goib ya untungnya mungkin aku temennya goib malam keduanya aku yang diganggu aku enggak aku melihat hewan itu ya namanya apa mana hewan itu burung kuntul itu burung mbak burung kuntul iya itu burung kuntul bisa ditewakan di sawah ya tata biasanya ditewakan di jari bisa oh iya gak kelihatan ya itu kuntul aku baru lihat langsung itu maksudnya apa ya namanya banyak loh lihatin coba turunin terbang tuh banyak banget itu di jalan-jalan warung cendol sambak lahan seumur hidup baru tahu di biasanya mas ditewakan terus dijual kita udah di Ciasem putar balik tapinya lurus Pak ya lurus ya masuk oh masuk oke itu ada alfa tapi googlenya liru hai anda kemana jalan jalan apa ini mbak jalan marga mulia marga mulia bener bener saya googlenya diulangin ini kan waktu Ciasem ada 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 nongkrong di alfa dulu kita Alhamdulillah semuanya udah selesai sampai ke Ciasem dengan baik sudah sampai ke area target terima kasih sudah menonton video kami Assalamualaikum 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 Assalamualaikum